Selamat datang di SD Negeri Wonorejo dengan visi mencetak generasi emas yang cerdas, berbudaya lingkungan, berwawasan global, dan berkarakter Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Yunina Resli Prananta, Kepala Sekolah SD Negeri Wonorejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Ijinkanlah pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan pengalaman terbaik saya dalam praktik baik manajemen kepemimpinan kepala sekolah melalui Smart Berdiferensiasi. Selamat mengikuti! Sistem manajemen kepala sekolah melalui Smart Berdiferensiasi merupakan solusi dalam menghadapi tantangan para guru memberikan pelayanan prima terhadap kualitas pembelajaran berdasarkan pemintaan kebutuhan siswa. Di sini, saya memberikan jargon di setiap langkahnya, yaitu Smart S. Siapkan rancangan IHT M. Melaksanakan IHT A. Adakan tindak lanjut R. Refleksi mingguan T. Terus berinovasi Pembelajaran berdiferensiasi adalah siklus mencari tahu tentang murid dan merespon belajarnya serta perbedaannya. Guru perlu melalui proses panjang untuk belajar tentang keberagaman potensi muridnya, hingga terciptalah pembelajaran yang profesional, efisien, dan efektif. Dalam menyikapi hal ini, manajemen kepemimpinan kepala sekolah mengambil langkah-langkah perencanaan strategis Smart. Strategi pertama, siapkan rancangan IHT Strategi kedua, melaksanakan IHT Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak-Ibu harus memahami konsep tentang pembelajaran berdiferensiasi, penyusunan RPP pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga adalah pembuatan inovasi media berdiferensiasi. Strategi ketiga, A. Adakan tindak lanjut Kepala sekolah melakukan pendampingan individu kepada guru dalam penyusunan RPP atau modul ajar, dan pembuatan inovasi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Tindak lanjut yang kedua, bersamaan dengan hal itu, Kepala Sekolah juga mengembangkan sistem manajemen administrasi digital Smart yang dapat dimanfaatkan oleh guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan siswa. Smart menyediakan fitur untuk meningkatkan kemampuan literasi digital guru, yaitu pos dan blog guru. Di sini, guru melalui akun Smart dapat secara mandiri mengunggah tulisan inovasi pembelajaran berdiferensiasi dan produk yang dihasilkan murid. Kepala sekolah pun dapat melaksanakan pengecekan terhadap hasil kinerja perancangan perangkat pembelajaran berdiferensiasi secara online melalui Smart. Tindak lanjut yang ketiga adalah saya memastikan perangkat pembelajaran berdiferensiasi yang telah dibuat guru siap untuk dilaksanakan. Maka guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kepala sekolah memberikan tiga instrumen yang harus diisi oleh guru yang meliputi. Lembar pertama, instrumen pemetaan kebutuhan belajar murid. Lembar kedua, instrumen inovasi pembelajaran berdiferensiasi. Dan lembar ketiga adalah instrumen refleksi. Guru memberikan soal diagnostik awal sebagai upaya untuk melakukan pemetaan murid sesuai dengan kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kepala sekolah dan guru memastikan kembali seluruh perangkat dan media pembelajaran telah siap. Guru mengajar sesuai RPP yang telah dibuat dengan langkah-langkah sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar murid. Guru memberikan kesempatan belajar kepada seluruh murid dengan berbagai gaya belajar, baik auditori, visual, dan kinestetik yang merupakan tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Guru juga memberikan kebebasan kepada murid dalam membuat produk akhir. Tindak lanjut yang keempat, disini saya melakukan supervisi menggoda Saat guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Supervisi menggoda merupakan singkatan dari M. Mengkaji perencanaan supervisi G. Kepelaksanaan supervisi D. Dieklamasi A. Adakan Tindak lanjut Guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi melalui supervisi menggoda oleh kepala sekolah. Guru membuka pelajaran dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menampilkan media audiovisual di depan kelas. Beberapa murid tertarik dengan video yang ditampilkan guru. Guru memberikan buku bacaan gambar-gambar untuk murid yang tidak tertarik terhadap video. Guru berusaha mengakomodir gaya belajar murid yang berbeda-beda Melalui inovasi segi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Dari segi konten, guru mengembangkan bahan ajar yang berbeda. Dari segi proses, guru mengembangkan proses pembelajaran yang bervariasi. Ada kegiatan berkelompok dan tugas mandiri. Dari segi produk, murid boleh memilih produk yang akan dibuat. Dari segi lingkungan belajar, Guru memastikan lingkungan belajar murid aman dan nyaman. Berikut hasil supervisi menggoda oleh Kepala Sekolah. Saya yakin melalui media pembelajaran yang efektif, murid dapat menggali potensinya secara maksimal. Setelah melakukan proses pembelajaran, maka Kepala Sekolah mengadakan refleksi mingguan tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan. Dari hasil refleksi pembelajaran, Kepala Sekolah mengharapkan agar guru menuliskan rancangan ke depan untuk terus berinovasi. Dalam prosesnya, pembelajaran berdiferensiasi melibatkan pula peran koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan Selomerto. Meninjau hasil penilaian korwil menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri Wonorejo layak untuk dilanjutkan. Hasil penilaian orang tua terhadap sistem manajemen administrasi digital smart berdiferensiasi menunjukkan rata-rata 90 persen. Dalam prosesnya, pembelajaran berdiferensiasi melibatkan pula peran koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan Selomerto. Meninjau hasil penilaian menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri Wonorejo layak untuk dilanjutkan. Saya menyukai pembelajaran matematika. Saya suka membaca buku. Saya sangat senang saat buku guru menayangkan video di kelas. Terima kasih buku guru. Terima kasih buku. Agar saya dapat menggali bakal dan minat para murid sehingga dapat mengoptimalkan karakteristik dan minat mereka agar berkembang secara optimal. SD Negeri Wonorejo telah melaksanakan sistem manajemen kepemimpinan kepala sekolah melalui sistem manajemen administrasi digital atau yang disingkat SMART. Ini sudah memberikan pandangan yang luas kepada sekolah-sekolah di kecamatan Selomerto dan menginspirasi sekolah lain untuk berinovasi dalam mengembangkan sistem manajemen kepemimpinan kepala sekolah. Nama saya Sartia. Saya orang tua dari murid kelas 3 yang sekolah di SD Negeri Wonorejo. Saya sangat senang sekali menyekolahkan anak saya di SD Negeri Wonorejo. Karena guru-guru mengajar dengan sangat kreatif. Dan ibu kepala sekolah mempunyai manajemen yang sangat bagus. Yang bisa bersaing di era globalisasi dan teknologi. Demikianlah praktik baik manajemen kepemimpinan kepala sekolah melalui SMART berdiferensiasi. Semoga inovasi ini memberi kontribusi positif terhadap pendidikan di Indonesia. Saya Yunina Resni Prananta. Membina sepenuh hati. Bergegas melalui prestasi. Bekerja menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.